Sebuah kontainer berisi air mineral terjatuh dari atas mobil tronton yang tidak kuat menanjak di pendakian tol layang reformasi kota Bakasar, Solosi Selatan. Sementara di Jombang, diduga sopir ugal-ugalan, sebuah pus pedaprak kerubah dan bengkel cuci mobil akibatnya 4 orang penumpang pus menderita luka-luka. Sebuah kontainer berisi air mineral terguli, usai jatuh dari atas tronton yang diduga tak kuat menanjak hendak melewati jalur pendakian di dalam tol layang reformasi kota Bakasar, Solosi Selatan. Akibatnya jalur lalu lintas dari arah utama maupun selatan ditutup sementara, lantaran tak dapat dilenuhi kendaraan roda empat. Sebelumnya truk tronton 12 roda yang mengangkut kontainer berisi air mineral bergerak dari arah pelabuhan menuju ke Kabupaten Goa. Saat tiba di jalur pendakian kilometer 5-600, truk tak mampu mendaki hingga berjalan mundur dan menabrak pembatas jalan tol sehingga boks kontainer terlepas dari badan mobil lalu terguling dan melintang di tengah jalan tol. Kondisi rem yang tak berfungsi membuat sang sopir sempat panik dan memilih menabrakkan kedaraannya pada pembatas jalan. Sementara itu bus ini hancur setelah menabrak tiang listrik, sebuah rumah dan satu bengkel cucian mobil di tepi jalan raya desa Sambirejo Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sebanyak empat orang penumpang termaksud sopir dan kernet bus yang menderita luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit umum daerah Jombang untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara sebuah mobil yang ada di dalam bengkel cucian mobil rusak akibat tertimpa tembok yang robo usai ditabrak bus tersebut. Peristiwa bermula saat bus yang dikemudikan Agung Wibowo melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Surabaya ke Jogja. Lalu tiba di lokasi, di depannya tiba-tiba ada truk yang mengurangi kecepatan hendak berputar balik. Lantaran kecepatan bus tinggi dan jaraknya terlalu dekat, sopir bus langsung membantingkan setirnya ke kiri hingga bus ini menabrak tiang listrik, satu rumah dan bengkel cucian mobil. Tiang listrik, kemudian menabrak pakar dari belakang ini dan pakar tersebut menimpa mobil yang ada di belakang, di dalamnya pakar tersebut dan bus tersebut juga menabrak bangunan cuci mobil. Untuk korban, sementara di jatah kami ada empat terdiri dari sopir bus tersebut, kemudian internetnya dan dua orang penuh.